Intro Halo teman-teman Balik lagi sama aku Intan sama Dina Di Women on Top Nah aku masih punya banyak banget Cerita tentang cewek-cewek Yang lagi ada di On Top Position Intro Nah kali ini aku mau bahas Tentang Timnas Wanita Inggris Emang gak ada habisnya ya Kalo ngebahas tentang cewek-cewek Inggris ini Jadi Ninja Brothers Timnas Wanita Inggris ini Sebentar lagi bakalan melakukan Laga away ke Portugal Untuk melakukan lagu hijau coba Internasional tanggal 8 Oktober 2019 nanti Nah mereka ini berharap Bisa meraih hasil positif Mereka harus menang Kenapa? Karena dua lagu sebelumnya Mereka belum bisa berhasil menang nih Jadi sebelumnya Timnas Inggris ini harus ditahan Imbang oleh Belgia dengan skor 3-3 Dan harus kalah dari Norwegia Dengan skor 2-1 Nah pertemuan Inggris dengan Portugal Ini menjadi pertemuan pertama mereka Setelah terakhir mereka ketemu Di Piala Eropa tahun 2017 lalu Nah karena belum bisa menang Di dua lagu uji coba lalu Jadi Inggris ini mau memperbaiki timnya lah Gitu jadinya Karena kan mereka di tahun 2021 Piala Eropa akan bertindak sebagai tuan rumah Nah jadi karena Inggris ini sebagai tuan rumah Dia gak perlu lagi ngelakuin kualifikasi Kayak tim-tim lainnya Nah jadinya ajang uji coba ini Dijadikan momen yang penting buat Inggris Jadi kan kesempatan nih Mereka bisa berlatih Bisa memperbaiki tim Untuk menghadapi Piala Eropa di tahun 2021 nanti Timnas Inggris ini emang masih punya banyak waktu ya Karena Piala Eropa 2021 Baru akan bergulir nanti Tanggal 11 Juli Sampai dengan 1 Agustus 2021 Jadi di ajang Piala Eropa ini Timnas wanita Inggris Belum pernah sekalipun Menyabat juara-juara Pratasi terbaik mereka itu Menjadi runner-up di tahun 84 Dan tahun 2009 Dan sementara di edisi sebelumnya Di tahun 2017 Mereka hanya terhenti di semifinal Setelah kalah 3-0 Dari timnas wanita Belanda Nah di edisi tahun 2017 itu Timnas wanita Belanda juga berhasil Menjadi juara setelah mengalahkan Denmark Dengan skor 4-2 Nah di Piala Eropa 2021 Mungkin emang saatnya Timnas wanita Inggris untuk menang ya Sekaligus memutus dominasi Timnas wanita Jerman Yang meraih kemenangan terbanyak Di ajang ini Nah dari 12 edisi yang udah berlangsung Timnas wanita Jerman udah berhasil 8 kali keluar sebagai juara Diikuti dengan Norwegia 2 kali juara Dan masing-masing 1 gelar juara Untuk Swedia dan juga Belanda Nah kalau berkaca dari Piala Dunia 2019 kemarin Kayaknya Belanda dan Swedia Bakalan jadi tim Revolver berat kali ya buat Inggris Karena di Piala Dunia kemarin Timnas Belanda berhasil Keluar sebagai runner-up Sementara Swedia berada di peningkat ketiga Setelah mengalahkan Inggris Di perebutan tempat ketiga Nah kalau udah ngomongin Timnas wanita Gak lengkap dong Kalau ngomongin Timnas wanita Indonesia Karena sebentar lagi kita juga bakalan Menghadapi ajang besar nih Yaitu si James 2019 Yang akan berlangsung Akhir November mendatang Di Manila Filipina Jadi jelang ajang tersebut Timnas Indonesia Sedang melakukan seleksi pemain nih Dari 40 pemain Akan disaring menjadi 20 pemain Yang bakalan dikirim ke Filipina Nah seleksi pemain ini Berlangsung dari tanggal 23 September Dan berakhir di tanggal 30 September nanti Di Sawangan Depok Setelah mereka melakukan seleksi Mereka akan melakukan pemusata matihan nih Dan ada dua kota Yang bakalan jadi pemusata matihan Antara Bandung Atau Sawangan Depok Jadi si James 2019 ini Akan bergulir Tanggal 26 November 2019 nanti Sedangkan Timnas wanita Indonesia Akan mulai main di tanggal 28 November 2019 nanti Nah jadi prestasi terbaik Indonesia itu Berada di tahun 97 dan 2001 Saat itu Indonesia menempati tempat keempat Dan ini adalah tahun kelima Indonesia mengikuti Ajansi Games Dan kalau kita mereview lagi Waktu itu tahun 2003 dan juga 2004 Garuda Pertiwi harus terhenti di babak grup Kalau bisa menang Itu bakalan jadi prestasi yang hebat banget masingnya Buat Indonesia Kita doeng ya Mudah-mudahan Garuda Pertiwi terus semangat Dan bisa meraih gelar juara untuk pertama kalinya di tahun ini Nah buat Jebreters yang mau tahu informasi lebih banyak lagi Seputar sepak bola wanita Jangan lupa langsung meluncur ke jebretmedia.com Karena disana bakalan ada terus update-an seputar sepak bola wanita Baik dalam maupun luar negeri Dan jangan lupa juga Ikutin terus Wawan on Top setiap Sabtu dan Minggu Hanya di Jebret Media Kepu Terima kasih Terima kasih